Tapi tetap aku dikontrol sama waktu Alvin, gak boleh ngapain-ngapain. Narkoma habis kawetnya. Wih, ternyata habis. Ternyata hu-habis. Dan apa yang terjadi dari jam 11 siang sampai jam 6 sore, aku ngeliat malaikat... ...depan mataku. Wih, ini serius bang? Serius banget ya. Tidur dulu aku. Kayak gitu gak tidur. Gak berapa lama... ...mengeletak apa-apa gitu. Membangun aku udah bentuk badan aku. Kalau aku bangun, tangan aku udah langsung gini. Kok gue gak senyum ya? Kejar, kejar setoramu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga gelamu mendapatkan kuahnya. Gini bang! Gini, 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 gini. Gini, 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 gini. Cep! Mbak Vio orang padak? Medan. Cuman aku tuh di Jakarta ini... ...diminang sisasikan. Kenapa bang? Diminangkan. Diminangkan aku disini. Dianggap orang-orang minat? Bapak angkat aku... Eh... Tau kalian bang Doni? Hah? Doni... Ah, Lotof, Lotof ada gak? Lotof tuh mobil. Tau. Nah, yang punya Lotof tuh ah? Bang Doni... Bapak angkat aku apa ya dia? Kenapa bisa jadi bapak angkat, Bang? Pemuklis muter? Gak tau, disayang aku moron tuh. Hmm? Disayang moron tuh. Jadi aku balik pindah Jakarta tuh... Eh... Nginep sana-sini. Diusir. Pernah. Karena gak bayar no listrik. Hehehe. Serius. Diusir. Dicabat aku kan. Akhirnya ditampung mah. Mang Doni, Mang Dendi. Udah. Beis tuh ketemu almarhum. Manguklis. Ketemu mama kan. Alfie jadi anak mama, anak papa. Anak papa. Tadi ya. Dan netabenya orang tuh dulu... Kapol Dariau. Orang tuh tinggal di? Di Pekan Baru. Oh di Pekan Baru. Cuman ada rumah disini. Oh makanya orang mikir abang orang Minang. Hmm. Karena mereka orang Minang. Orang Minang? Orang Minang orang tuh. Hmm. Tapi kapol Dariau ya? Ya. Wih. Kapol Dariau kan. Buat orang lakang abang abang. Nggak. Tuduh. Tapi tetap aku dikontrol sama orang tuh. Alfie gak boleh ngapa-ngapain. Narkoma habis kawet ya? Wih. Ternyata habis. Ternyata huw habis. Hahaha. Hahaha. Ternyata habis kawet. Gimana ya? Nggak bisa bisnis. Hahaha. Hahaha. Eh. Berarti abang tuh besarnya di Pekan Baru? Medan. Medan. Kok baru merantau ke Jakarta? Jakarta. Nah. Ketemu sama si Pak Mukhlis Mukhtar tadi. Iya sama geng Pekan Baru lah. Geng Pekan Baru. Geng Pekan Baru. Geng Pekan Baru nih kapan ketemunya nih? Oh berarti bukan dari Pekan Baru emang ketemu di Jakarta? Ketemu di Jakarta. Oh. Dan aku justru kayak anak-anak Pekan Baru kalo bilang sama aku tuh, Kapan gue balik? Kok balik? Hahaha. Kapan gue balik? Kapan gue balik? Kapan gue balik? Bukan orang sana ya. Orang tua, orang Medan dua-duanya? Medan. Air-bedan semuanya. Kok bisa berbahasa Minang? Baca ceritanya tuh. Bantuan jaman Pak Harto kok ada lo iklan. Cintailah peloduk-peloduk dalam negeri. Ah iya iya iya. Cintai bahasa Indonesia aku. Belajari banyak bahasa. Karena berteman dengan bapak angkat orang Minang. Terus teman-teman di Jakarta juga banyak orang Minang. Oh gitu lah kesanalah larinya. Aku baru tau sekarang nih bang. Susko. Serius? Susko nya sama kali kayak nih Susko. Hahaha. Susko. Itulah partai-partai itu. Semua tuh Susko. Hahaha. Semua toing Susko. Iya lagi. Iya lagi betul-betul. Aku ketemu Bang Alvi nih. Sedik. Start Alvi ini di... Aku terlalu perasa. Aku kalo orang lama mengelakku itu takut aku perasa. Gimana ya? Iya. Tau aku dulu itu kayak... Aduh pantang lagi tau. Pertemuan pertama aku tuh di pernikahan Ari Lesmana waktu itu. Iya iya. Di Bandung. Di Puncak. Di Puncak waktu itu. Ada sewa villa lah. Intim kali waktu itu. Intim kali? Intim kali. Intim kali. Susko. Hahaha. Salah malah sadik. Beliau pake baju putih. Cerona putih. Masih ingat diingatanku malam-malam di depan teras. Minum kopi. Hahaha. Iya kan. Eh. Rasa-rasa pernah liat abangnya dang. Nah gitu kan. Siapa ya pameran film tak. Anak band siapa bangnya. Aku liat peta tuh kan. Ngomong 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 ngomong. Ada daun di sini kan. Siapa orang di sini. Hahaha. Apa leset abangnya. Leset abangnya. Kacau. 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 Ternyata orang entertain yang. Yang apa ya. Memperdalam sebuah ilmu agama. Belajar lah. Belajar. Belajar. Disitu aku tau. Wih dekat langsung. Cepat nih sadik. Gak berapa menit. Ngobrol. 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 Diarahkannya rencana aku. Untuk aku mau pusing-pusing lah disitu. Tenang. Rencana mau pusing-pusing disitu. Tenang karena ada beliau nih sadik. Ini pusing beneran jadi. Hahaha. Pusing sama dosaku. Hahaha. Banyak-banyak. Banyak dosaku. Iya lah. Itu. Pertama. Gini lah. Nakal nih ya. Kan berawal pasti dari nakal. Emang harus kesitu larinya langsung. Hahaha. Lihat aja lah tattoo tadi. Iya. Ini pelajaran untuk kita nih. Iya. Nih Bi. Ini kalau aku bilang bukan tattoo nih Wak. Daki diukir. Hahaha. Daki diukir. Eh. Di nail aja. Tidak gaya. Gaul. Mantap. Oke. Cool bang. Hahaha. Abang kenapa abang bisa jatuh ke dunia hitam dulu bang. Semua orang kan tau tuh. Iya ya. Dalam itu ya. Kayaknya dulu ya. Maksudnya dunia hitam dulu baru entertain atau entertain dulu bang. Nah itu bagus tuh. Dari SMP ya bang. Oh dari SMP. Hitamnya. Hahaha. Dari SMP. Mau orang-orang masuk entertain lagi kan. Cuman. Eh dulu kan di Medan aku nggak. Apa ya. Nggak. Masih ada ya pagar lah. Di Medan tuh karena darun tua ya kan. Ada kegiatan segala macam. Masih terpagar lah. Berangkat Medan. Jadi gembel lah pak. Terus ketemu. Orang-orang. Yang apa ya. Ya ada di circle positif. Ini tengah-tengah di negatif hal ini. Nah. Sambil sana. Ada pula kerjaan aku kan. Lagi ada kerjaan nih. Jadi aku tuh declare. Gaji aku pertama tuh. Aku coba pengen. Ngabis kan. Ke arah itu. Ke arah hitam. Hmm. Jadi setiap dapat duit. Mampok. Ya. Ya. Apoknya. Selain ngasih keluarga ya. Ah keluarga ini tetap dikasih. Tetap lah. Buat tabungan nggak ada. Tapi tabungan buat. Shing. Hahaha. Sambil aku pernah. Aku pernah jual handphone. Buat itu. Buat itu. Karena apa ya. Pola pikir aku. Kalau aku maksimal sekarang nih. Di dunia hitam. Menton ya. Aku pengen tau. Dimana titik nggak enaknya. Kenapa orang nyari. Kenapa orang. Orang. Terlena disitu. Kenapa. Mereka tagihan. Dimana nggak enak. Aku cari tuh. Nggak enaknya. Sampil. Pernah di kontennya Siomis. Aku ngebahas juga itu. Ada berapa puluh butir lah. Yang bener-bener maksimal lah gue. Ovidosis. Itu waktu sudah memamerankan. Belum. Belum waktu itu. Belum. Jauh belum. Butir ini berarti. Obat. Obat. Kalau ini lurus. Lurus rambut. Serius kau. Serius berusaha deh. Iya. Ya mesti kan banyak sabu ada. Obat ada. Semua pak. Semua bang. Kalau huruf itu kan A sampai Z. Ada lagi di luar rezit itu ada nggak? A1 aja ada. A2 ya. Angka mungkin lagi ya. 74. 76. Obat apa tuh? Pusing. Oh semuanya lah ya. Semuanya. Jadi emang konsep aku dulu. Tapi ya nih contoh. Mungkin Allah lagi baik ngasih kesempatan. Tapi nggak dikit juga orang lewat pas lagi gitu. Kenapa bang minum sebanyak tuh butir tuh bang? Apa bang cari? Mentok-mentoknya dimana? Apa nggak enaknya? Berarti selama ini enak terus tuh ya? Iya. Kok enak terus ya? Kalau segini gimana? Kalau segini gimana? Wah. Sekarang udah nggak? Berarti udah ketemu nggak enaknya? Udah. Dari 2012. 2012 tuh apa yang terjadi bang? Terakhir itu ya? Odeh. Overdosis? Iya. Overdosis. Apa bentuk overdosisnya itu bang? Obat? Gara-gara obat tuh bang? Semua hal. Apa bang minum tuh bang? Dari malu ngomongin tuh bang. Hah? Nggak apa-apa kalau si... Si Nopek kan pernah jujur juga tuh. Pilkoplo 25. Melata dia. Joget berarti dia? Nggak. Melata dia. Dia berasa jadi cicak. Nopek tuh dimana-mana ceritanya tuh. Adalah obat lah berarti itu bang ya? Ada ada ada. Lima apa enam dimensi apa tuh? Lima atau enam dimensi berarti nggak hanya obat? Nggak ada. Oh apalah sabu? Wow. Astagfirullah. Ambil bang hilang bilang gini. Pas lagi keadaan itu. Dia nggak bantu, nggak nolongin. Cuma dia bilang. Dia ada. Jujur dibantu. Kesalahin. Wih. Jujur dibantu. Satu orang pun di rumah tuh nggak ada yang tau ngapain. Habis ngapain. Nggak ada yang tau. Abang gimana kondisinya waktu itu bang? Abang dari mana? Dari satu tempat. Terus? Balik ke rumah tuh jam 6 pagi. 6 pagi? 6 pagi. 6 pagi. Udah mulai asam lambung naik nih. Wih. Kalo kata uncuk naik dia. Naik dia. Tapi baliknya biasa aja nggak balik. Nggak. 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 Aku kirain begitu abang balik tuh. Ya wajar orang kesal kan. Eh tempam perenang. Biasanya. Cuma aku buka handle pintu. Ini handle pintu nih ya. Ini handle pintu. Aku buka disini nih. Uih. Udah. Udah nggak kena. Udah nggak kena. Udah. Kukira aku amat tertentu nggak? Kukira aku amat tertentu nggak? Lucu sekali hari ini. Tapi itu lah dia. Terus. Akhirnya jam 8 tuh mulai aku nggak iya gue ya. Nggak iya. Artinya udah mulai nggak enak baran aku. Asam lambung naik. Terus. Keringat dingin lah banget. Iya. Jam 9 pagi itu. Ingat lah ya gitu. Aku mulai jackpot pertama. Jackpot pertama. Total ya. Kuhitung-hitung jackpotnya tuh. Ada kali lebih dari 20. Wih banyak lagi. Sampai kepala aku. Sori-sori. Dalam kloset kepala aku. Dua pulut sampai apa yang keluar lagi itu. Tau kuning dah. Nasehat yang keluar lagi itu. Keluar anak-anak. Iya kuning tuh dah asam lambung. Sampai iman keluar. Waktu itu ya. Tapi alhamdulillah masuk lagi iman itu. Serius aku. Serius aku. Kenapa aku bilang masuk lagi. Jadi setelah kepala aku dalam kloset. Aku apa. Tiduran di bawah stafel. Kawar mandi. Jadi rumah kami. HFS. Dua tuh. HFS itu rumah. Kita namanya home for soul kan. HFS itu. Depan kawar mandi itu ada. Musholla kecil. Yang penuh dengan serang laba-laba. Gak pernah dipakai. Aku merangkak ke situ. Tidur dari atas jadah. Cuma mampu gerakin pelunjuk aja. Allah. 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 Baru teringat. Ya. Aku bisa teringat bang. Kenapa bisa teringat bang. Gak tau aku mau mana aku kayak. Jalan sekarang. Jalan sekarang ya Allah. Berasa mati ya bang. Bukan masalah. Berasa mati. Kaki aku udah biru. Weh. Dari jempol. Naik dia. Sampai mata kaki. Sampai akhirnya. Pas Bang Galang bawa ke kamar aku. Berarti ada Bang Galang kondisi waktu itu. Dia yang ngangkut aku. Ondeh. Dia yang ngangkut aku. Dia yang ngelpon papa. Ondeh. Sampai biru itu naik ke atas lutut. Baru. Setelah dikasih obat dari papa kan. Kata papa. Bilang Malfi. Minum obat atau bawa rumah sakit. Karena kan bokap kan farmasi kan. Karena dia tau aku ngapain. Terus. Daripada rumah sakit Wak. Kena tes darah. Halo. Bener. Gak tajakan. Ya ntar. Kamu sembuh dulu aja. Tunggu. 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 Awana do pak. Sembuh pak. Sembuh. Allah tadi satu. Udah ingat pak. Udah ingat. Ini sih ke BC pak. Deme. Gak jambat lang sih Kony Astagfirullah Minumlah ubat tuh Minumlah Dan apa yang terjadi dari jam 11 siang Sampai jam 6 sore Aku ngeliat malaikat Depan mataku Wih ini serius bang Serius banget Itu Di mana bang pastikan itu malaikat bang Siapa tau bang galang Nggak hitam kali lah Pras Iya Oh dia hitam bang Hitam kali, bersayap, asbest plafon rumah tuh ah, segini dia. Lewat ya bang? Lewat. Ini pernah aku ceritakan sadik tuh, cuman aku bilang wadah putih. Ternyata wadah hitam. Wadah hitam ternyata salah orang. Tidak, 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 tergantung orang. Oh tergantung orang. Tergantung orang. Jadi ada ulama bilang, si bahas ulama pula. Ah boleh tuh, itu sedikit-sedikit boleh tuh. Orang mau umroh ya, makanya undang. Biar tenang-tenang lah hatiku gitu. Jadi ada ulama mengatakan gambaran malaikat Israel itu tampan bagi orang soleh. Buruk bagi yang diluar orang soleh. Pada saat itu, ya tau lah kan keadaan aku gimana kan. Dan aku digolongkan seperti apa pada saat itu. Maksudnya, ya buruk yang aku lihat. Dan itu muncul, hilang, muncul hilang. Ternyata Imam Ghazali bilang apa? Satu hari itu, setiap manusia di ziarahin malaikat Israel lebih daripada 70 kali. Dalam satu hari ya? Satu hari. Jadi ketika dia mau dicabut nih, ya Allah dicabut ya. Apa kata Allah? Tunggu, aku tunggu dia taubat. Setiap hari. Dahsyatnya Allah sama kita. Apa kau lihat aku beneran? Ada orang yang ngomongin nih. Mati kau beneran. Langsung teringat tadi Bang Pras posting story kan. Ah tuh? Ku ucap kata taubat gitu kan. Iya makanya. Aku posting jadwal. Kayaknya Allah nunggu story itu tuh tadi. Ya aku mau berdoa disitu. Iya. Aku serius, aku hari ini senang sekali abang datang kesini. Aku senang kali ya hari bisa kesini. Iya maksudnya banyak cerita. Lanjut Bang, lanjut Bang, lanjut Bang. Kan tuh masalah perjalanan taubat nih. Terus apa Bang lihat dia hitam begitu Bang? Jadi dia main ngeliatin aku. Berdiri, gak geser. Umerem, ya Allah tolong, ya Allah jangan sekarang-jangan sekarang. Alfie belum nikah, papa mama belum haji, ya Allah. Alfie belum ini, banyak deh. Baru sadar disitu. Sembuh, si kaca sembuh tuh gak? Sembuh, gak tau orang sadar kan? Enggak juga. Mulai lagi aku. Oh masih ada rasa candunya itu ya? Iya. Berapa lama Bang setelah sembuh tuh atau langsung baru bangun langsung obat mana obat? Yalah itulah, gak gitulah. Langsung, ada lah rasa taubatnya. Dua hari kemudian? Wah! Dua hari kemudian? Sepuluh kali sembahyang. Sepuluh kali sholat. Dua hari kemudian aku mulai lagi. Triggernya apa? Apa ini? Bisa begitu lagi. Temankah? Teman. Atau dari diri yang mencari? Teman. Teman sih. Teman. Sampai pada titik. Kami ke Jakarta Barat. Belanja. Terus. Abis itu. Ini titik-titik. Allah sayang juga sama aku nih. Kami ada mobil. Lagi belanja di sebuah minimarket yang terkenal. Bagi yang mengetahuinya. Terus. Di depan tuh ada mobil polisi. Kami lagi belanja nih. Mobil. Lagi relasi. Polisi ngeliatin nih. Lampu jauh dinaikin. Biar dia ngeliat kan. Taruh di atas. Apa tuh? Atas. Mobil tuh lah. Barang-barang tuh. Tak. Jalan kami. Polisi pun jalan. Perempatan. Jalan ini. Subhanallah. Emang caranya Allah keren banget. Emang Allah baik banget. Tiba-tiba. Arah kiri. Lampu hijau. Ada mobil box. Sebelah mobil box nih. Sama tipenya ada mobil kami. Hmm. Jalan dia. Sat. Ini kan polisi nih. Aku gini aku ambil. Puter balik. Jadi buat mobil yang. Yang di sebelah itu mundur kan. Ngambil kiri. Ini kejar polisi tuh. Ngambil itu. Aku lolos. Kalo enggak. Enggak tahu kalau gitu. Udah preskon. Hahaha. Iya sih. Iya sih. Yang bikin aku berubah. Simple ternyata. Yang bikin aku berubah adalah. Sepulangan dari situ kan malami dulu adha tuh. Lagi enak. Depan aku masjid. Takbiran. Aku main gitar sama minum. Terus gue diem. Wih kalo aku mati sekarang nih. Kayak kemarin. Jelek mati aku nih belum. Aduh terpikir kayak gitu. Terpikir. Pasti hitam mati aku nih. Ah. Tapi gak keren. Buka aku google kan. Mati senyum. Muncul. Serius? Ntar dulu sebelum dilanjutin ya. Kenapa mencari mati senyum. Karena aku gak mau kayak di. Film jaman-jaman hidayah. Mati azak tabung gas. Iya kan. Masuk di molen. Masuk di molen. Mati dalam truk molen. Iya kan. Aku tuh gak mau mikir itu. Kesatnya mikirnya aku. Berarti motivasinya pengen mati senyum gitu. Mati senyum. Mati dengan baik-baik lah. Iya. Mati dengan sewajarnya dan. Iya 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 iya. Erek. Dahlah. Ntar dulu. Oh iya. Terus tuh. Dahlah aku searching. Keluarlah foto perempuan. Muslimah Masya Allah nih. Di Palestina. Matinya gak senyum lagi dong. Ketawa weh. Hah? Dikafanin. Aku buka storynya dia. Sejarahnya dia maksudnya. Siapa orang nih? Dia adalah seorang muslimah. Hafal Quran. Meninggal dalam mengakhirkan anak. Ih tuh langsung diem aku tuh. Eh gak rupanya. Apa yang diliat ya? Kok kepo aku? Apa dia ngeliat? Pasti aku bisa. Balik aku kosan. Balik aku kosan. Dalam hati aku ngomongin nih. Air tadi dibawa anak? Air matuh. Kan gitar. Minum. Sudah habis. 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 Balik kan. Balik aku bilang di kamar. Alfie. Kau harus mati dalam keras senyum. Ah. Zaman dulu kecil aku belajar. Mati itu adalah. Tidur itu adalah mati yang sementara. Oke. Bisa aku. Tidur lah aku. Kayak gitu kan tidur. Nggak berapa lama. Mengelitak apa ya? Membangun aku udah bentuk badan aku. Kalau aku bangun. Tangan aku udah langsung gini. Aku nggak senyum ya. Hehehe. Abangnya mau denger senapah juga. Bang. 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 Sampai mana abang kejar roti itu. Bang? Hehehe。 Uh wong. Di situ mulailah pelan-pelan. Hehhhh. Karanya Allah. Trigger aku berhenti total adalah. Rumah kami digrebek pertama kali. Weh, dai! Aku ceritanya tuh. Ini tempat tidur tadi nih rumahnya. Beda. Beda. Jadi gak berapa lama dari sana, kami pindah kan ke HFS 3. Bar-bar juga tuh, bar-bar nya kali. Empat kali lipat dari HFS 1, dua. Bar-bar tuh, tuh puar-puar. Buar-bar nya parah. Gak tau siapa yang masuk, keluar, kita gak tau. Dan di dalam... Tiap hari ketemu teman baru. Iya, ini siapa nih? Aman-aman. 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 Siapa nih? Aman-aman. Serius. Serius. Ada seorang sumbangan. Ada aman. Ada aman. Kayaknya aku tau orang tua. Ada aman. Sebenernya, kok di tangan biasa itu? Iya, iya. Berarti bebas lah siapa yang masuk. Yang penting aman. Nah, nyaman aku kan. Akhirnya aku bawa kuasaan. Dekat situ juga. Nah, akhirnya... Pas hari... Apa gitu, aku lupa. Tiba-tiba... Si itu nelpon. Kerumah kok sekarang, gak teh? Ngapa? Ada orang di rumah nunjuin ganja, gak teh? Ketukang bubur. Gini, gini. Bang, ganja bang. Siapa tuh? Temannya dia. Kenapa dia begitu? Gak tau aku. Hah? Terus satu orang ini kan gitu kan. Ketukang bubur lagi lewat. Ini kan di depan rumah tuh tukang bubur. Kayak kios gitu. Dikibas-kibas ini gak? Ganja bang. Hahaha. Wah nyabrak abang tuh. Gak tau gue. Gak tau gue. Kenapa abang tuh? Itu diambil sama tukang bubur tuh. Diambilnya diraciin. Mabuk sekampung tuh. Wah kacau bang. Iya. Kacau, kacau, kacau. Terus. Ya Allah. Ada temannya kekuasaan aku. Pas temannya ini kekuasaan aku udah kayak. Dia, dia. Aku bilang bangun kau, bangun kau. Gak bangun-bangun. Dia ke rumah lah kan. Liatin rumah. Siapa orangnya? Gue pitting langsung. Siapa kau gue bilang kan. Gue telepon dia. Siapa nih? Kone aku. Wey. Gue nyakit nih gue bilang. Udah. Ya Allah. Gue masukin ke rumah kan. Kunci. Kunci di luar. Berangkat kerja. Itu ting cuman. Alhamdulillah tuh. Hari tuh lagi dikit scene-nya. Balik tuh. Balik. Balik kekuasaan kan. Belpaman sked. Ketemu. Dramernya. Ya. Ketemu Dramernya. Mana kau ganti. Men sked. Sini kau dulu ganti. Ngomong. Rumah kau di polisi lain nanti. Serus lah. Serus kok. Iya. Gitu. 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 Ketangkap deh. Lemas tuh. Woy. Itu. Lemas. Lemas. Lemasnya. Langsung nelfon manajernya dia. Langsung nelfon. Wah nelfon salah sini. Akhirnya. Aku menghilang. Berapa lama. Aku mikir. Gak berapa lama aku syuting. Video klip. Apa kabar sayang. Hmm. Armada. Iya. Aku cerita sama OP. Kita. Tidak bertemu. Tidak bertemu. Aku nonton video itu. Video klip itu karena. Kompang aja bang. Ciiiih. Ciri. Hahaha. Terus. Gitu lah orang yang ngobrol sama OP. Aku pikir. Kayaknya ini saat aku pulang lah. Terlalu banyak. Allah kasih kebaikan. Rumah hari kedepak aku selamat. Mau mati aku selamat. Lisi juga tadi. Iya. Udah dikasih. Tunggulan beberapa kali. Kayaknya saat aku harus pulang. Udah. Berangkat. Ada projekan lagi ke luar kota. Tiba-tiba. Nyari alkohol di kota itu gak ada. Oh sempat juga ya. Sempat lah. Itu berhenti. Hamar tetap. Itu. Mikirnya gitu kan. Pelan-pelan lah. Mikirnya gitu. Tapi Allah berkanda beda. Gak ada cerita. Gak ada di kota tuh. Dimana kota tuh. Bromo. Di Bromo. Di Bromo Malang ya berarti. Abang gak telepon. Hahaha. Gak ada. Gak ada. Ini jauh lah bro. Susah lah. Nah maksud aku. Kan lagi syuting disana. Gak ada. Biasanya ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Ini gak ketemu jalannya. Terus sampe temen aku bilang. Eh jangan sekamar sama Alfie. Kenapa Alfie gak sholat. Dalam hati aku. Iya juga sih. Gak salah sih dia. Betul aku gak sholat waktu itu kan. Nah. Diem aku. Habis tuh. Syuting itu. Mulai lah. Yang dibanyak di konten konten orang. Aku melantunkan itiraf. Gara-gara kedinginannya gue. Coba mengulang apa yang gue hafal. Itiraf bawain. Rahman Tungka bilang. Vy kapan kau terakhir film. Tahun lalu gue bilang. Kok mau film lagi gak? Belum apa. Ujek. Kok jadi bandara gue ya. Jadi gue bilang. Jadi. Enggak jadi ujek ya kok. Weh. Gila bang nih. Gue bilang kan. Gila bang nih. Sresak gue katanya. Akhirnya dibawalah ke dapper film. Kepang Mas Anung. Singkat cerita. Tiba-tiba akulah yang menangkan seorang Ustadz. Jefrel Bukhari. Dan itu. Adalah. Momen. Ilmu. Turun. Seperti hujan. Sebanyak-banyak dapat ilmu. Di dalam proses syuting tuh. Iya. Karena harus reading. Aku harus belajar sendiri. Aku harus memfasihkan. Bacaan Qur'anku. Gitu kan. Tapi abang emang. Bisa baca Qur'an kan. Bisa. Enggak. Ada fondasi agama yang cukup kuat kan. Sebenernya. Enggak. Kuat-kuat kali lah. Umur tujuh tahun aku. Aku. Belajar jadi Cori. Iya. Tujuh tahun. Abis itu hilang sih. Cik. Eh. Tujuh tahun udah jadi Cori. Awak gue. Kerapek aduh. Itu siapa lo. Mamat lulah nih. Alkariti. Tunggu dulu Mamat. Lagi syuting nih Mamat. Nanti dulu. Sadik gak bisa dihubungi soalnya. Bisa nih ada Sadik di depan nih. Sorry sorry ya. Sebentar ya. Oh iya. Oke yaudah. Tawan-tawan. Ntar lo biuni aku lagi Omroh. Kita selfie lo. Kenapa selfie nih. Kenapa lagi Omroh? Omroh ditinggal aku. Aku tanggal 18. Oh gak ikut Bang? Ehh. Ya biasa ikut. Karena. Terus sering? Enggak. Bukan nih sombong tuh Wak. Stavroazim. Stavroazim. Yang mulutnya beciri. Yang mulutnya beciri. Yang mulutnya beciri. Enggak gitu lah. Enggak gitu lah. Harusnya jadwal aku tuh habis Lebaran. Hmm. Dan keberangkatan aku biasanya di November. Karena aku lagi ngurusin lagu. Harus jadwain semoga jadi album. Tuh ya Bang ini bikin lagu. Bikin lagu. Apa Bang? Kemarin jadulnya yang pertama Bang? Single Bang? Duras. Oh yang pertama Halusinasi. 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 Mantap. Bikin bubur. Halusinasi. Halusinasi. Tama sediknya. Tau sediknya. Ini pengen ngeluarin dari sebenernya. Aku juga gak telat 2 detik jadi. Halusinasi. Aku mau gini. Coba lah Bang dikit Bang. Halusinasi nih. Iya. Aku suka. Kebetulan ada gitar. Senang aku berteman dengan. Teman yang agak. Eh aku suka berteman dengan. Teman agamanya kuat. Si. Seni masih tetap jalan. Semoga itu ada di aku ya. Amin. Dan lagu. Lagu Halusinasi itu yang lagu yang pertama ya. Iya lagu pertama. Sejujurnya. Berasal dari hadis. Dari hadis Quran. Arafanaf setakat araf rebah. Barang siapa orang kenal dirinya. Maka dari kan Tuhan ya. Kenal diri dulu. Udah kenal Tuhan. Iya. Aku belum kenal mungkin sama diriku ya. Kebanyakan kita pak. Iya ya. Contohnya apa? Karena hawa nafsu. Diturutin. Bahkan aku. Kadang. Eh maunya Alf ini apa nih. Apa yang gue butuh. Apa yang gue mau. Justru malah kita lebih mencukupi. Keinginan kita daripada kebutuhan. Iya. Iya. Oh ini. Gak ada liriknya bang. Aku hafal nadanya. Tapi liriknya hafal. Coba lah bang. Coba lah bang. Coba lah bang. Guys ini salah satu single bang Alfie Andi yang. Kayaknya tahun lalu ya bang ya. Oh yang tahun lalu deras. Deras ya. Deras itu lebih pahit ceritanya. Iya ya. Coba halusinasi dulu. Halusinasi. Satu ref lah. Ref aja ya. Ref. Bosa. Ku melayang. Terbang. Ku di dasar awal. Ingin. Ku melanda. Hilang. Dari anggerangan. Terbang. Jadi lagu tuh yang halusinasi tuh tiba-tiba keluar hari Jumat, bulan September. Bulan September, Jumat gara-gara aku denger lagu, kan mentor permusikan aku tuh awalnya bukan dia. Tapi jadi mentor gara-gara lagu dia. Siapa dia? Didit Saat. Gitaris Starz Rabbit. Aku denger lagu dia, ya anak 420, semua kan emang dari dulu. Ayolah Fi buatlah, buatlah, buatlah. Karena aku bikin tiba-tiba chord, notasi, lirik, jadi sekaligus. Sekitar 5 menit lah. Lagu ini? Lagu ini. Jadinya 5 menit? 5 menit. Tiba-tiba gara-gara aku kayak, woi aku capek kali ya. Bosanku melayang. Kan ada di lirik ini. Tak pedulikan terjadi, ku tak tahu semua ini halusinasi. Coba buka tirai mata, ternyata kini ku sedang sangat tinggi. Tiba-tiba ada pertentinya dikit-dikit ya? Tidak tahu aku tuh. Iya nggak sih bang? Karena dia berteman dengan pertentinya, coba sama jambrut ku bilang mirip jambrut ku. Tapi emang ku akui circle-circle anak-anak nih, bikin-bikin mbak itu cembangsat. Keren-keren mereka nih, asli. Lihatlah halusinasi tadi itu. Deras gimana bang? Deras itu, story. Yang abang nangis itu apa bang? Lagu apa bang? Ada bang waktu itu, pres, pres, naikin ke story juga bang. Yang lagu tentang apa nangis bang waktu itu. Itu bukan? Itu bukan? Itu bukan? Apa ya? Baginda Muhammad bang. Baginda Muhammad. Baginda Muhammad. Weh itu gawat tuh. Coba sedikit dulu. Baginda Muhammad. Andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh. Semakin dekat wangimu, baginda. Semakin menggombati rindu. Baginda Muhammad. Lu pokokannya. Tapi bagus lah gitu bang. Sumpah bang. Itu dari, aku ngambilnya dari syairnya Imam Haddad. Baginda Muhammad. Baginda Muhammad. Penawar hatiku. Aku bersolawat kepadamu. Betul. Ya, suka. Bagus. Kok bisa nangis? Aku lihat itu tuh langsung, aku meriposnya pun dengan setulus hatiku. Karena air mata seorang Alfiyandi. Apa ya? Kenapa bang selalu kalau sudah. Tengoklah setiap kita ketemu kalau kita bahas-bahas tentang ilmu agama. Pasti nangis bang. Kalau sudah ini. Ya kalau bahas Rasulullah gak akur aku. Hah? Gak akur aku bahas Rasulullah. Di balik maksiatnya aku. Kayak mana pun juga. Di dalam rindu aku dalam hati aku yang lain dalam. Aku rindu kan yang Rasulullah. Maka tuh. Apa ya? Makanya lirik awal tuh. Andaikan wujudmu disini. Semakin melunaslah segala yang tertangguh. Semakin dekat wangimu baginda. Semakin mengobati rindu. Wanginya aja udah cukup pun aku. Weh rindu aku weh. Sosok manusia gak pernah ngelihat kesalahan umatnya. Yang dirindukan sampai kapanpun itu. Dan dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Setelah umatnya masuk semuanya. Gak kuat aku baru semua. Asli gak kuat aku. Oke kalau. Lagu-lagu yang lain. Aku gak mau. Gak semuanya tentang. Rasulullah lah. Gak kuat. Iya. Ada yang di IP aku. Cumbu Pilu. Itu tentang Rasulullah. Itu udah. Dua ribu. Dua tahun lalu lah. Dua tahun lalu. Nyerah aku. Nyerah. Nyerah gua. Bikin lagu buat. Apa titiknya bang bisa ceritau tentang Rasulullah? Setelah. Karena sejarahnya. Ya kita gak kenal. Tak kenal bangkata sayang. Berarti puncanya setelah. Memorankan uji itu. Setelah itu aku mendok ke luar. Aku sekolah keluar. Iya iya iya. Sekolah keluar. Kemana bang bang. Ke Yaman. Kan ke Yaman ku bilang. Aku udah bilang. Iya iya bang bilang ke Yaman. Terus tuh ke Yaman. Terus kok. Terus kok. Ini ke Yaman ya sedih. Yaman lu. Yaman lu kan kalo jaman dulu kita. Berapa? Yaman. Yaman. Yaman tuh kencet-cet tuh. Bedah. Berapa lama bang ke Yaman? Bentar aja ya. Aku cuman ngambil kayak. Mungkin bahasanya. Sebentar kali. Cuman ngambil ijazah. Duduk sama guru. Ngobrol apa yang harus aku lakukan disini. Apa yang aku buat. Sampai akhirnya aku menerjemahkannya. Dibaikers dawa dan emosi. Itu. Makanya. Aku bermusik gak berhenti. Jadi. Ehm. Mungkin ini adalah. Sebuah. Jiwa seni aku yang terpendam dan dipatahkan. Pernah dipatahkan oleh seseorang. Berapa tuh bang? Jangan gak mau aku sebut. Adalah orangnya. Adalah orangnya dipatahkan. Kenapa dipatahkan ya bang? Ehm. Gak cocok ke musiknya nih. Udah lah syuting-syutingnya gak banget nih. Hehehehe. Bagus suara sama bang. Serius. Nah sedih. Si. Iko-ko ciri apa bang? Nah. Kalo iku serius ma. Serius. Suak. Tapi emang merasa gak sih abang suka disesamain kayak UJ. Iya. Makanya kenapa kadang kemarin aku berewok kan. Iya iya iya. Gondrong. Iya iya. Karena aku capek orang bilang. Woy UJ. Woy UJ itu gak tergantikan woy. Iya iya. Aku bukan UJ. Aku hanya melestarikan dia. Bahwa dia pernah ada di antara kita. Iya betul. Itu. Ya banyaklah kesamaan suka suka naik motor juga. Iya. Sejujurnya bukan aku ngaku-ngaku Wak. Iya. Pas aku main film tuh 89. Lebih. 90% aku pernah ngalamin semua itu. Hmm. Oke. Di film tuh. Iya 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 iya. Abang nanya gak sama bang Ramon itu bisa ngajak abang kenapa? Karena suara kamu ya? Oh karena suara mirip UJ. Iya. Iya suara mirip kan UJ. Oh mirip randa-nada tinggi itu merinding kurang lah. Boleh kalo dia ngaji tadi. Ini. Nanti tonggaknya udah ada. Aku pengen pula lah. Abisnya aku mau belajar ngaji sama kuyah. Kau sama iya dia memarahinnya aku. Terus sekali. Oh iya. Tanggal 18 aku nih bang. Bismillah insya Allah. Hari ini pula ya. Karena di hadapan. Di hadapan. Karena di hadapan. Bang Alfie. Ku buka anting ku dari sekarang. Gak kupake lagi. Yakin gak? Yakin aku. Nah. Dari hari ini. Uang fresh. Uang fresh. Uang fresh. Serius fresh. Ya. Uang. Oh iya. Yang bunyi ini kok. Jangan cari wak. Yuk jangan cari yuk. Tidak, biar cari surau. Eh susah lah di sebelah ini. Bi puterin dong Bi. Susah ya. Mungkin Bi pake apa kaya. Hari ini emang. Tadi malam aku banyak cerita sama istriku. Tentang. Tentang. Pencarian diri lah. Kenapa tuh? Hah? Ya. Akhir-akhir ini. Banyak aja masalahku. Bukankah? Bukan pekerjaan aja kan. Masalah tuh kan. Buat yang di atas kan masalah juga kan. Iya ya. Pelang-pelang. Makasih banyak banget pria. Aku juga makasih banyak. Tapi anyway. Beruntung lah yang udah punya pasangan. Kenapa? Jagalah dia. Jaga sebaik-baiknya. Kayak kau kan temen-temen ngobrol. Aku juga. Ya ngotin bini aku. Berapa kali sempet nyerah aku. Ya ngotin bini aku lagi. Aku bikin lagu terakhir nih yang baru. Rilis. Ya. Ngebayangin. Kita kerja nih. Kita kerja luar. Anniversary. Terus tiba-tiba pulang ke rumah. Bini meninggal. Gimana? Wee. Lagi cerita apa nih? Ya Allah. Lagi. Cobalah apa judulnya? Deras. Deras. Suatu malam. Rencana tersusun indah. Mengingat hari kita. Berdua. Gaun yang indah. Telah sedia menyambung. Kehadiran buah kita. Bersama. Mulai perihanya. Namun semua. Rencana berakhir berbeda. Telah tertulis olehnya. Sang Maha. Sang Maha. Sebuah. Sebuah. Tragedi. Saksi. Takdir ilahi. Sebab tulang rusuk. Pergi. Deras. Kemarau datang. Perpisahan. Antara kita berdua. Takkan lama. Nanti. Tiba waktunya. Kita berdua. Takkan pernah. Berbisa. Selamanya. Deras. Kemarau datang. Teras. Deras. 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 Di. Ini akustik. Atau. Apa. Metal. Ini dangdut wak. Ini udah rilis bang. Udah rilis. Udah rilis. Udah rilis. Udah rilis. Udah rilis. Oh. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Untuk kalian aman. Buat teman teman semua. Dengarkan deras di YouTube siapa bang. Alfie Alfandi. Alfie Alfandi. Di Spotify ada juga. Ada iTunes sudah. Langsung dengarkan teman teman. Dan teman teman. Jika seandainya pengen ngumpul-ngumpul juga yang suka naik motor. Tapi mau juga memperdalam ilmu agama. Silahkan langsung ke bikers dakwah bang. Yuk. Ini sudah berapa anggota bang. Bikers dakwah. Baru dikit bang. Alhamdulillah. Baru dikit. Jabodetabek. 1420. Hmm. Gimana ya. Baru dikit. Baru dikit. Baru dikit. Alhamdulillah. Seribu. Gimana ya. Tapi buat aku. Angka jumlah itu. Gimana ya. Aku lebih. Lebih. Senang apabila. Mereka semua. Taat di jalan masing-masing. Amin. Itu aku. Itu lebih. Karena. Bayaran terbesar kami kan. Kami gak men. Ini bukan masalah angka. Iya. Iya gak. Ini masalah. Nyampe gak kita kesana. Gitu. Jadi aku berharap. Anak-anak pikers dakwah. Dan orang-orang yang dengar lagu aku. Iya betul. Tersampaikan nurnya nabi Muhammad. Sallallahu assalam. Nurnya Allah. Meskipun ini bukan religi lah gue laku. Gak ada religi. Dan rock and roll bikers dakwah juga. Namanya aja bikers dakwah. Tapi yang nongkrong. Agnostik juga. Atheist juga. Ada juga. Terbuka juga lah ya. Terbuka. Tapi dia yang ikut nongkrong. Nongkrong. Kayak kemarin ngebahas masalah. Agama dari mana. Agama buatan manusia. Kita ngebahas itu panjang. Debat gitu ya. Gak debat. Bukan debat. Karena kita tipikalnya bukan. Orang memberitahu. Istawa aku. Ilmu teologi seperti ini. Sejarah seperti ini. Istawa aku gimana. Itu kan lah. Pernah bahas bumi bulat bumi datar gak? Pernah. Oh. Sini juga pernah. Sudah dikumpul. Sudah juga kemarin. Pernah. Bulat bumi datar. Si Flash diam aja. Eh aku tuh bukan diam. Gak peduli aku. Iman ku aja di bumi ini masih kurang. Datar apa bulat pula. Gue pikir. Jadi. Jadi. Yang kita ngasalahkan. Perutnya datar tebulan. Tergantung nge-gymnya aja temen-temen. Karena. Karena kan. Orang yang sehat itu kan. Menjaga tubuhnya. Dan. Rasulullah. Perutnya. Six pack. Enak nih Wak. Nah. Tadi malam gue bilang Sadik kan. Sadik. Ku mau lima-lima Sadik. Tujuanku. Mau ikut breakdance lagi. Ya kan. Ya maksudnya. Ini kan. Ya maksudnya. Tapi Muhammad gak breakdance. Ya. Kau kemana-mana pergi. Kan olahraga kan. Olahraga. Ya. Kepan Turing lagi. Baik. Terus bangku. Aku insyaallah. Mau pengen Vespaan. Mungkin sebelum puasa lah. Sebelum puasa. Kemana bang. Jawa Baratnya dulu. Bang Pras pasti gak mau ikut tuh. Anak nih kan. Kena matahari. Aduh. Sekini kira-kira. Kan. Kau mancing-mancing mulut. Kau tuh. Aneh-aneh aja. Dari panas kali Wak. Nanti gosong lagu. Luarin Vespa itu yuk. Bawa mantel aku. Besok aku Vespaan sama Nui. Besok kali? Besok Vespaan sama Nui. Besok tanggal 8. Gak ikut. Kau bro? Kau bro? 18 deh. 18. Besok aku ngapain gosong ya. Koso aku. Banyak ikut lah. Aku pengen lah. Tapi aku kenapa ya. Rame-rame tuh pusing padaku. Gak. Jadi gini. Buat teman-teman influencer. Ada momen sendiri. Jadi aku gak gabungin. Kadang kan ada teman-teman yang. Aku knowing nih aku gak mau rame-rame. Ada yang gitu kan. Ya aku vertigo. Aku sumpah. Rame-rame kan. Pusing aku. Nah ada aku. Aku pecah. Berdua bertiga pasti. Oke lagi Indomaret. Ayo. Itu benceng. Agak kesalah ku dengarnya. Pengen aku. Berdua bertiga Indomaret. Di rokok bulan. Sumpah aku sekali waktu itu pernah di Youtubenya Bang Alpi. Podcast kan. Terus pulangnya abang kan. Convoy tuh. Iya kan. Wih seru kali liatnya tuh. Pengen aku. Aku pusing aku. Ada Vespa kan. Ada Vespa. Jadi lu. Coba digonceng dulu. Dagonceng dulu. Pusing aku. Ada Vespa ada. Coba digonceng aku. Lu lu bikin sim dulu. Di mana lagi? Sim ku mati. Sim C. Gisi. Gok ceknya lah. Samua dia bergoceng. Apa yang? Bekir sedang kuah kan. Jangan ceng. Ceng ceng bang. Tapi aku kalau boleh ngajak kan bikin sudah ada program baru nih. Subuh Akbar. Subuh Akbar Sumori. Subuhan morning ride. Jadi aku tuh targetnya, ini temen-temen di seluruh Indonesia nih Mau di Padang, mau dimanapun itu, aku berharap kita bisa menciptakan Ya tersalah bodo amat lah, maksiat kita kayak mana bodo amat lah Tapi kebangkitan kita tuh kan kemenangan kita, ketenangan dunia itu dimunculkan dari Selat Subuh Nah kayak mana kalau, kita bekerja Allah udah ngelakuin 3 kali, volume 3, Subuh Akbar Kemarin terakhir Sukabumi, Jakarta, Lombok Nah, Sol Subuh Akbar kalau boleh, ayo kita bikin serentak se-Indonesia Ini bukan masalah bagi kerja dakwah ya, ini masalah kita semua bareng-bareng Serentak setiap diminggu keempat setiap bulannya, serentak si Indonesia Mudah-mudahan siapapun presiden pada saat itu di Ketok Palu jadi gerakan nasional Subuh Akbar Ya terserah lah presidennya siapa, terserah lah, solat subuh Iya betul, kapan lagi Subuh Akbar bang terdekat? Februari 25 berarti? 25 video berarti? Cari info di mana tuh bang? Di Bakersawak, Instagram Bakersawak Ikutlah kalian men Sekarang yuk Sekarang yuk Aku apa motor yuk Baru dulu Lantai Ya kan? Ya udah lah Teman-teman terima kasih buat Bang Alpi Terima kasih banyak ya Tunggu sehingga aku bisa jadi tenang gitu Besok undang-undangnya kayak gini aja lagi Jangan lupa subscribe, like dan share Komen lagi siapa lagi orang-orang yang tenang bisa kita undang Terima kasih Jangan lupa subscribe, like dan share Jangan lupa subscribe, like dan share Jangan lupa subscribe, like dan share Jangan lupa subscribe, like dan share